Anggota Komite Eksekutif Exko PSSI Arya Sinulingga menjawab soal media sosial yang sempat ramai menaikkan Tagar Sin Taeyong Out atau Tagar Sti Out. Nama Sin Taeyong memang sempat ramai di media sosial setelah Timnas Indonesia mengalahkan Tiongkok. Tim Merah Putih kalah 1-2 dari China dalam laga keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada tanggal 15 Oktober lalu. Kekalahan tersebut membuat netizen Indonesia langsung mengungkapkan ketidakkuasannya terhadap Sin Taeyong, untuk itu, Tagar Sin Taeyong langsung menggema di media sosial. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dikritik soal pemilihan starter Timnas Indonesia saat melawan China. Skuad Garuda dinilai tidak seharusnya mengalahkan China karena Tim Merah Putih memiliki banyak pemain hebat di tim. Namun, Sin Taeyong dinilai membuat beberapa eksperimen, sehingga Tim Merah Putih akhirnya mengalahkan kekalahan perdana di Grup C ini. Menyanggapi situasi ini, Arya Sinulingga berharap semua pihak tak membuat sesuatu yang justru bisa merugikan Timnas Indonesia sendiri. Untuk itu, pada kesempatan ini, pria berusia 53 tahun tersebut meminta agar semua pihak tidak dipecah-pecah. Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan pertandingan berlangsung cukup mepet waktunya. Dengan waktu mepet ini, PSSI berharap semuanya bisa kompak dan memberi dukungan, bukan memecah belah. Alih-alih membuat orang terpecah-pecah, PSSI berharap semuanya bisa bersatu dan kompak agar Tim Merah Putih bisa fokus, termasuk Sin Taeyong. Saat ini kita butuh kekompakan kawan-kawan. Jangan dipecah-pecah dulu nih ini itu, ini itu, jangan dulu, ujar Arya Sinulingga kepada awak media termasuk bolasport.com, di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Kita pilih semua kompak dulu. Jangan dulu kita, ini STY out, jangan dululah, tegasnya. Dia ini kita butuh kekompakan karena waktu kita sudah mepet pelatih nanti jadi stres, nanti kita yang rugi juga. Sekarang kompak saja dulu sudah. Arya mengatakan bahwa saat ini Timnas Indonesia membutuhkan dukungan agar bisa mencapai hasil maksimal dalam 6 laga sisa, Jay Izes dan kawan-kawan saat ini baru mengemas 3 poin dari 3 hasil imbang dan sekali kalah. Situasi ini membuat tim merah putih harus bisa tampil maksimal dalam 6 laga sisa hingga Juni tahun 2025 mendatang. Timnas Indonesia dalam waktu dekat juga menggelar pertandingan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, pada tanggal 15 November tahun 2024. Kemudian laga ke-6 grup C di Stadion yang sama melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November mendatang, menurut Arya, saat ini tim merah putih dalam situasi yang krusial. Oleh karena itu, semua harus bisa memberikan dukungan yang baik buat tim merah putih. Timnas Indonesia bakal menghadapi 6 laga sisa yang pastinya berat buat Rizky Rido dan kawan-kawan. Untuk itu, agar tak ada yang terpecah-pecah, Arya mengharapkan semua bisa kompak mendukung skuad Garuda. Karena prosesnya ini masih kita tunggu lagi lawan Jepang. Ini krusial, kata Arya. Karena kita krusial betul nih. Karena apa? Kita tinggal 6 kali pertandingan. 6 kali pertandingan, 4 tuan rumah dan harus menang, jelas Arya. Lawan Jepang, minimal, seri langsung cari poin lagi. Itu baru, kita punya kesempatan. Kalau tidak, abis bro. Berat ini, tuturnya. Antusiasme supporter untuk menyaksikan laga timnas Indonesia VS Jepang dan Arab Saudi membludak. Kapan penjualan tiket dibuka? Anggota Komite Eksekutif EXCO PSSI, Arya Sinulinga, hadir dalam konferensi pers Garuda ID. PSSI membuat keputusan besar dengan membuat sistem baru bernama Garuda ID. Sistem ini dibuat sebagai sarana supporter timnas Indonesia untuk membeli tiket. Sistem Garuda ID ini dibuat setelah PSSI melakukan evaluasi seusai pertandingan kandang antara timnas Indonesia VS Australia pada tanggal 10 September lalu. Arya Sinulinga mengatakan bahwa selama ini sistem memakai barcode untuk masuk tanpa ada kontrol apapun. Oleh karena itu, perubahan ini dilakukan untuk membuat keamanan stadion lebih baik ke depannya. Untuk pendaftaran Garuda ID ini, supporter akan melakukan verifikasi KTP, identitas, dan wajah alias foto selfie. Pendaftaran Garuda ID juga wajib mencantumkan KTP dan foto wajah yang jelas sehingga nantinya harus sama dengan pembeli tiketnya. Pasalnya, nama akun Garuda ID ini juga harus digunakan untuk pembelian tiket dan saat masuk stadion akan memakai face recognition. Hal ini dilakukan karena apabila ada supporter yang melakukan pelanggaran bisa diberi sanksi. Namun, dengan adanya sistem baru ini, PSSI meminta maaf apabila ada hambatan-hambatan selama pendaftaran Garuda ID. Hal ini kami lakukan demi keamanan. Kami minta maaf tetapi ini demi kenyamanan, ujar Arya Sinulingga kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Kalau berjalan lancar, sistem ini bisa jadi yang pertama di Asia. Di dunia juga jarang, ucapnya. Kemarin di Piala Dunia juga sudah melakukan ini. Untuk orang asing pun ada nanti prosesnya begini. Kalau ada yang batal menonton, juga nanti akan ada prosesnya. Saat menjelaskan proses pembelian tiket Timnas Indonesia melalui Garuda ID ini, Arya Sinulingga juga memberikan bocoran soal penjualan tiket Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Suwadi. Menurutnya, PSSI akan merilis penjualan tiket laga Timnas Indonesia VS Jepang dan Arab Saudi pada tanggal 1 November mendatang. Untuk penjualan tiket akan dirilis sekitar Rp60.000 di setiap pertandingan. Jelang penjualan ini, tentu PSSI berusaha melakukan perbaikan agar tak ada masalah nantinya. Pasalnya, belakangan ini PSSI sudah mendengar banyak keluhan di media sosial sehingga mereka terus memperbaikinya. Penjualan tiket Timnas Indonesia VS Jepang dan Arab Saudi tanggal 1 November seminggu ini kami akan perbaiki semua, kata Arya. Dengan adanya sistem ini, PSSI juga mengaku telah meminta konsultan agar menjaga keamanan data. Hal ini karena PSSI ingin menjaga keamanan stadion untuk semua pihak. Mengenai keamanan data, kami sudah minta konsultan sehingga nanti ini dianggap lolos untuk ISO 27000, jelas Arya. Jadi memang ini ada pihak konsultan yang memandu keamanan sistem kita sehingga mudah-mudahan tidak ada pencurian data, tuturnya. Anggota Komite Eksekutif Exko PSSI, Arya Sinulinga, mengaku pihaknya membuka peluang untuk semua pemain agar bisa membela Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2024 atau yang dulu dikenal sebagai Piala AFF. Kesempatan ini termasuk untuk para pemain abroad atau mereka yang bermain di klub luar negeri. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi ASEAN Championship 2024 pada tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Dalam ajang ini, skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia akhir-akhir ini memang masih fokus menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pasalnya, hingga November mendatang, tim Merah Putih masih akan melanjutkan perjuangan di ajang ini. Tim Asuhan Sinta Eyong akan menghadapi Jepang serta Arab Saudi pada 15 dan tanggal 19 November mendatang. Namun, saat skuad Garuda masih fokus menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tak sedikit pula yang bertanya-tanya bagaimana timnas Indonesia menatap ASEAN Championship 2024. Pasalnya, tim Merah Putih tak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi ajang tersebut. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya siapa yang bakal bisa bermain bersama timnas Indonesia, tak sedikit yang menduga-duga apakah pelatih Sinta Eyong bakal menurunkan pemain-pemain terbaik timnas Indonesia atau justru membentuk tim baru. Saat ditanya soal skuad yang bakal dipakai Sinta Eyong di ASEAN Championship 2024, Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI tidak akan melakukan intervensi terkait komposisi pemain. Menurutnya, untuk pemilihan pemain akan tetap dikembalikan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Arya mengaku bahwa PSSI akan menyediakan pemain yang memang dibutuhkan Sinta Eyong, namun, pemain yang akhirnya dipilih dan bakal dimainkan di ASEAN Championship 2024 nanti tetap kembali kepada mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. PSSI menyediakan pemain-pemainnya, silakan pelatih memilih mana yang dia mau. Pemilihan tetap ada kewenangannya di Sinta Eyong, Ujar Arya Sinulinga kepada awap media termasuk bolasport.com di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Arya menekankan bahwa PSSI tak akan mengintervensi keputusan pelatih. Apalagi memberikan arahan soal hanya menggunakan pemain muda atau keputusan lain, menurutnya, pelatih yang lebih paham pemain seperti apa yang dibutuhkan. Untuk itu, PSSI akan menyediakan pemain yang memang diperlukan nantinya. Jadi kami tidak akan mengintervensi, seperti harus gunakan pemain muda dari Liga 1. Tidak begitu, kata Arya. Pokoknya pemain disiapkan semua, silakan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada, ucapnya. Lebih lanjut, saat ditanya terkait peluang pemain abroad bisa bermain di piala AFF, Arya mengatakan apabila si pemain memang dibutuhkan Shin Tae-yong dan klub melepas mereka, PSSI membuka pintu lebar-lebar. Untuk itu, saat ini PSSI tak bisa berbicara apapun soal squad di ASEAN Championship 2024. Hal ini karena PSSI memberikan wewenang sepenuhnya kepada sang pelatih. Kalau diperbolehkan oleh klubnya, kenapa tidak? Tetapi apakah sesuai kebutuhan dengan Shin Tae-yong? Kita juga tidak tahu, tergantung Shin Tae-yong, tuturnya. Arya menegaskan bahwa PSSI akan menghormati apapun keputusan Shin Tae-yong nanti, Sekjen PSSI, Yunus Lusi, memastikan bahwa FIFA tidak akan merespons surat dari Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA. FIFA pasti akan meminta Bahrain untuk datang ke Jakarta menghadapi Timnas Indonesia. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain akan digelar pada tanggal 23 Maret tahun 2024. Laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGB Kat Senayan, Jakarta Pusat.